Perjalanan dari kota Langsa Aceh ke Bogor, Jawa Barat menggunakan kedaraan darat Kita lihat berapa hari kesempatan yang kita berangkat dari kota Langsa Menuju sebuah kota yang sangat jauh sekali Mohon doanya semoga selamat sampai tujuan tidak ada halang-halang apapun Dan ini sampai perhari-hari sih di perjalanan Jadi diara Bincei Kita sudah sampai Bincei dan bucat teras Saat isi Bincei di tol Bincei, mobilnya mokok karena baterai yang habis Setelah ambilnya dibantuin sama bapak yang di depannya lagi Mantap, terima kasih banyak pak Guys, kita sudah sampai ke Labuan Batu Utara Ainias Dan kita lanjut semalam Baru bangun guys Tidurnya Labuan Batu Utara Ainias Jemimim, Jemimim, Jemimim Mereka ngeampa dalam mobil guys lemah, eh anak baru anak baru, berjalan tidur aja 3 hari perjalanan hi 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 bingin, inform bingin udah nyampe mana nih, udah nyampe mana udah ya kita dengerin gimana cara bingin ngomong sama cowok halo guys ini kita udah jalan lintas Pekan Kampung Paca disini Megang ini suasana Kampung Paca ini bapak DPRD nya ini adalah serapan terakhir kita sebelum bulan suci Ramadan serapannya di pinggir jalan ala kadar yang penting bisa semangat untuk lanjut perjalanan yang jauhnya minta ampun kita lebih kurang 3 hari perjalanan nanti guys ikuti terus ya jangan lupa subscribe setelah serapan kita lanjut lagi perjalanan dan di sepanjang jalan disengguhkan dengan pemandangan yang luar biasa jalan yang bagus di Sumatera Utara indah sekali pemandangan ya Allah kita dimana nih di Rantau Kebun Rantau Prapat nih guys Rantau Prapat yang sama Prapat yang tempat wisata sama gak guys kalian ada tau gak Rantau Prapat dengan Prapat sama gak di tempat orang-orang wisata ini sama Sultan Sultan Andara nih selamat datang di Rantau Prapat kita sudah weh dapat Adipura juga rupanya Rantau Prapat ya mantap juga kota ini rupanya inilah suasana kota Rantau Prapat guys dan kita sekarang lagi nyari showroom Honda untuk ganti batera yang semalam rusak kita single sebentar di Rantau Prapat guys karena baterainya habis harus ganti oke guys kita sekarang lagi di Rantau Prapat mobilnya agak mokok-mokok sedikit lah agak ngambekkan lah dia jadi oke lah yang lanjutkan karya nampak dia nampak udah nampak udah nyampe mana aja Tia Bu kita udah sampe di Rantau Prapat asik 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 kita agak makan di Rantau Prapat kapa dulu si krek? korengan aja pedung si krek? korengan? nyoh? si krek aja pedung? seribu 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 bayaran? seribu bayaran, seribu lumian iya harga aja pedung seribu seribu lho ini apa nih? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini Jawa? oh gitu yang aku sampaikan tadi bahasa Aceh oke guys selamat jalan di Rantau Prapat kita lewati lagi Kabupaten Rantau Prapat dan lanjut ke Kabupaten yang baru Kabupaten demi Kabupaten kita lalui tapi belum juga sampai guys iya iya nih mana di pengarang hai lukas omkati omkati liat omkati liat omkati liat lewat bantau krafan kawatera-utara kita menuju ke Riau 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 BF ini Pekan baru Pekan baru menikmati pisang rebus pisang rebus eh jangan bilang goreng ini kenang-kenang warga kayak gini nih buat nyusah negara nih jangan goreng rebus goreng enggak tempe rebusnya coba rasanya kayak inilah tempe beceng gitulah asik deh kita buat video mukbang sepertinya ini kayaknya ini video makanan beda banget nih yang kayak dibogor nih ya oh iya kalau dibogor gimana rasanya tempe yang sana agak empi manisnya bukan manis sih cuma tipisnya sekiranya oh gitu tutorial terapi di jalan guys kita ini lagi di Cikampak Labuan Batu ya Pak ya dari Hantu Prapat dari Hantu Prapat ya dari Hantu Prapat Labuan Batu siapa ke Riau masih jauh enggak Pak? dekat lagi Pak oke terima kasih banyak Pak itu apa? apa? ban batu namanya Riau ban batu? mantap mantap ini batu masih Sumatera Utara? masih ada perbatasan perbatasan Hantu Prapat Labuan Batu siapa Cikampak kan sama Cikampak aja lebih langsung oke bilanglah yang lengkapnya sama pakai batu Riau itu udah terima kasih banyak Pak sambil menikmati kelapa muda pinggir jalan istrahat sejenak kita guys karena cukup lelah perjalanan dari semalam tanpa berhenti berhenti hanya untuk sholat aja di daerah Cikampak Labuan Batu Sumatera Utara terlagi kita mau masuki Riau selamat tinggal guys nagan batu Riau kita singgah di Bantan Batu Riau makan terima kasih terima kasih yang jam jam 4 oke guys udah mulai terasa capek terasa capek belum? gimana siang hari ini guys kita singgah sholat maghrib guys gak tau dimana tapi ada bus putera parang ini bus Aceh masih orang Aceh dan PABL kita baru tiba untuk merasakan sholat maghrib di masjid ini belum tau ini dari mana karena belum turun guys jam segini kita masih di hutan Belantara Riau mencari penginapan belum kunjung ketemu beginilah jalan lintas Sumatera jalannya kiri kanan itu sawit jalan naik turun bukit jangan kalian mengira gampang perjalanannya oke sawit pertama kita di Sikicang Pelalawan Sikicang Pelalawan Riau sejarah nih udah mulai pada pilot-pilot semua nih mulai terasa lelah Bismillahirrahmanirrahim semoga diberkahi semua puasanya besok kita perjalanan masih panjang guys semalam kita cari penginapan gak dapatkan lagi hutan Belantara selama berapa jam gak ada perumahan apapun dan ini kita mendapati SBBU dan akhirnya kita memilih menginap di SBBU lewat Pekanbaru Riau dan guys dras banget hujannya di Pelalawang Riau dan kita masih sangat jauh sekali perjalanannya Indonesia ini sangat luas guys begitu luas sekali kita dari semalam berangkat belum nyampe-nyampe bayangin coba tapi Alhamdulillah sejauh ini belum ada apa-apa dan semoga tidak ada apa-apa nih muka-muka pada lelah nih udah pada ingusan semua nih ini ingusan ini ingusan itu di mobil juga ada orang ingusan juga udah pada sakit udannya deras banget guys kita mau sikat gigi aja dingin mau mandi dingin udah mulai sakit badan dari semalam by the way malam pertama kita cari penginapan gak dapat malam ini kita targetkan tadi jam 10 cari penginapan juga karena dari semalam belum bisa tidur yang nyenyak tapi kebetulan pula kita tadi di hutan belantara riau yang 2 jam perjalanan itu kiri kanannya itu sawit aja karena aku gak tadi malam bawa mobil jadinya gak terkigio dan apa namanya sangat luar biasa sih Indonesia ini banyak sekali by the way ini bukan yang pertama sih bagi aku karena 2018 dulu pernah beginian 2019 juga pernah beginian artinya udah ketiga kali beginian tapi ini pengelaman pertama guys dia pergi sejauh ini hei seru gak perjalanannya kalau ini udah banditnya nih perjalanan nih udah pulang pergi aja dia kerjaannya mau pakai pesawat pakai mobil dia udah gak ada urusan aja udah biasa aja di empat terus sama dia oke guys pokoknya ikuti terus mob kita sampai ketujuan pokoknya jauh jangan tanya kemana kemudian 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 Terima kasih.